Pemirsa pasca dicopot dari jabatan ya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman angkat bicara yang menduding ada muatan politis dalam putusan Majlis Kehormatan MK. Anwar Usman berbicara setelah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Bukannya minta maaf, Anwar justru merasa difitnah dengan adanya MK-MK yang membuktikan adanya intervensi dalam memutus perkara uji material pasal 169 Hulufki Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu. Anwar juga menyatakan ada upaya politisasi dengan menjadikan dirinya objek terkait putusan MK yang didengarnya sejak sebelum putusan terkait usai Capres dan Cawapres diumumkan. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majlis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Fitnah yang dialamatkan kepada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU, garis datar 21, garis miring 2023 adalah fitnah yang amat uji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon terbentuk. Dalam pernyataannya Anwar Usman juga menyayangkan proses sidang etik yang dilakukan oleh MKMK dilakukan secara terbuka. Anwar Usman juga mengatakan konflik kepentingan dalam persidangan kerap terjadi sejak kepemimpinan Profesor Jimli Asidik. Sebelumnya MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar etik berat konflik kepentingan dalam putusan MK soal syarat minimal usia Capres dan Jawapres dalam sidang putusan Selasa kemarin. Selain dicopot, Anwar Usman juga tidak boleh menyidangkan perkara pemilu dan juga tidak boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin kembali. Dari Jakarta, Stefan Fatinama, Ahmad Putra, melaporkan.